Hai hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi, mainin game Another Code R. Kita bakalan masuk ke chapter 7, dimana kemarin terakhir tuh kita disambut sama Sofia. Dan kenapa ya dia yang nyambut? Apakah kita ini akan masuk ke perangkap? Kita langsung masuk aja ke gamenya ya, yuk! Oh iya, kita ketemu di perkemahan itu kan? Syukurlah kamu ingat. Namaku Sofia Kalahan. Kalahan tuh siapa ya kayaknya gue pernah denger? Aku anterin ke dokter Robbins ya. Kayaknya dokter tuh bukan... Eh, Hakashi tuh bukan dokter. Profesor gak sih? Dia ada di bawah sana, di laboratorium. Sub-Basement 2. Labnya ada di bawah tanah ya? Iya, jadi kita pake elevator ini. Awkward moment. Oh enggak. Ada apa? Apa masalah sistem security-nya itu udah diselesaikan? Ya udah dibendahin sama Papa kamu tuh. Dia orang yang lumayan brilian. Lumayan. Hah, masa sih? Dia selalu bertingkah aneh loh kalau ada di sekitarku. Tapi orang-orang disini tuh bener-bener respect ya sama dia. Uh, bener kan kejebak kita. Ah, dibigus. Maaf ya Ashley. Aku sebaiknya menghindari teknik-teknik kekerasan. Tapi Ashley, ada seseorang yang harus kamu temui. Siapakah? Ini gawat, dokter Robbins. Keamanan di gudang bawah tanah udah di non-aktifkan. Apa-apaan? Dan ada ID-nya Sofia di lock-nya. Lock itu apa ya? Daftar. Apa ya, aku? Bahasa Indonesia ya? Ya pokoknya di daftarnya dah. Jadi selama ini kerjaan dia. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Gina, panggil Rex segera. Aku akan cek dengan Ian untuk memastikan semuanya baik-baik aja. Apakah kalungnya hilang? Oh, kebalik ya. Oh, enggak. Enggak hilang kalungnya. Jangan-jangan dia juga enggak tahu sih. Oh. Kenapa aku bisa ketiduran? Oh iya, dia bikin aku pingsan. Kenapa ya dia melakukan? Dan aku ini dimana? Apakah ini labnya? Oh. Si apa tuh? Si... Aku pernah kemari. Dia kelihatan khawatir gitu. Dan dia sedang berbicara dengan orang yang menggunakan jas laboratorium. Sebenarnya apa sih yang dilakukannya di sini? Apa? Ada sesuatu di monitor itu. Mengenai cairan yang disimpan di memori. Mengenai cairan yang disimpan di memori. Apa? Mengenai cairan yang disimpan di dalam penyimpanan yang disimpan di dalam penyimpanan yang disimpan di dalam volume yang kecil. Memori cair unggul dalam perubahan bentuk, terus juga punya daya tahan yang kuat terhadap benturan dan juga getaran. Dan juga tidak mengalami penurunan selama waktu yang lama. Oleh karena itu informasinya dapat disimpan tanpa ada batasan waktu. Akan tetapi informasi yang ditulis dalam bentuk cair ini itu adalah fix atau enggak bisa diapapain ya. Maka dari itu akan mengalami kesulitan dalam melakukan perpindahan ke bentuk yang lainnya. Tambahan, air dari Danau Juliet itu memiliki komposisi yang unik. Sehingga dibutuhkan untuk proses pembuatan dari memori cair ini. Oh makanya ketemu nih. Oleh karena itu diakini pembuatan memori cair dalam jumlah besar itu dapat dikatakan tidak memungkinkan. Karena hal itu dapat menyebabkan Danau itu mengering sepenuhnya. Oh makanya tuh air yang di bawah yang jalan rahasianya itu udah kosong ya. Kering ya. Agak sulit sih aku pahamin tapi kalau dibaca sih. Cairan memori ini terbuat dari air yang ada di Danau Juliet. Kalau aku memang gak salah. Pencemaran dari Danau Juliet ini sebenarnya adalah cairan memori. Oke. Udah cuma itu dong. Ada lagi kah yang lain? Oh liquid memory yang tersisa tuh 18,4%. Udah mengalami penurunan ya. Kenapa bisa mengalami penurunan? Ada ketidakselarasan data. Terus ada urutan yang error. Ditemukan penyimpangan di lokasi... Seperti ada sesuatu yang terjadi disini. Aku gak ngerti sih maksudnya apa. Oh gue pikir kita suruh nyelesaikan puzzle. Enggak lah ya. Oke kita coba keluar. Bisa dong harusnya pake alat kita. Bentunya dikunci. Gak bisa dibuka. Apakah aku terkunci disini? Ya kan. Eh tapi... Bodoh juga ya kak? Bodoh juga ya kalau dasnya gak diambil ya? Hah rasanya merespon kalau gitu. Tuh. Oke. Sip sip. Aku coba pake dasnya. Nah udah lama nih. Oh. Kayak beda nih. Apa tuh? Bukan dia diputer tiga kali. R. R. L. R. A. R. Buset. X. Oke. Satu lagi. Y. Terus. 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 Oke sip. Kesulitannya bertambah tapi gak terlalu sulit sih. Akhirnya terbuka. Hmm. Apa aku harus menyelinap ya kayak ada penjagaan atau apa gitu? Emang ada penjaganya? Kayaknya sih aman deh. Gila si Sofia berarti dia kerja sendiri dong ya. Jadi kayak akuarium gitu. Oh. 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 Oh? Wow Uish Cahaya ini mirip banget sama cahaya dari Leontine yang mama kasih. Apakah mereka saling berkaitan? Ini apa nih? Mentok ya? Gak ada apa-apa nih. Oh iya ada origami gak ya? Udah lah, bodo amat. Gue juga gak baca kok. Aku di lantai 3 basement ya. Tadi dia bilang papa ada di lantai 2. Agak bodo ya dia. Jujur ya. Oke tau-tau ke lantai 2. Aman gak ada siapa-siapa. Papa dimana sih? Apa masih di danau ya? Oke. Kita muter-muter dulu deh. Eh. Yah. Gue pikir tempatnya muter. Ternyata enggak. Eh director punya. Siapa tuh? Oh. Kayaknya itu si itu deh. Yang rambut pendek. Waduh. Surprise. Oh. Bener. Ngobrol Kenapa dia? Bukankah kamu? Gina Kamu ngapain? Ngerencana apa kamu ke aku? Maaf ya aku terlalu kasar Kamu kerja sama-sama Sofia ya? Aku paham atas kecurigaan kamu Tapi pertama-tama aku pengen kamu tuh percaya sama aku Kenapa kamu ada disini? Katanya papaku yang minta aku kemari Papa kamu manggil kamu kemari Aku gak tau soal hal itu Ryan datang dan memberitahukanku Ryan siapa? Kenapa kamu nanya Rian? Rian yang kerja disini loh Aneh juga ya tapi aku mesti cari tau sih Jadi orang itu yang nyuruh kamu kemari Disini berbahaya kamu harus pergi dari sini Apa yang dilakukan sama papaku? Papa kamu lagi kerja sama Ian di ruang admin sistem Mereka lagi berusaha untuk ngeluarin Sofia dari data tersebut Maksudnya apa? Sesuatu yang berbahaya sedang berlangsung sekarang Sofia berusaha untuk mencuri data dari lab ini Ayo ikut kemari Ini apa? Ini sistem panggilan langsung yang menghubungi semua ruangan di lab Kalau emang masih berfungsi Hah? Ian ada apa? Wah Kamu tunggu disini ya Aku ke tempatnya Ian ya Lebih aman disini Kenapa keadaannya jadi seperti ini? Bukannya ini Papa Elizabeth ya Oke ini 204 ya Apakah ini ruang kantor ya Papanya Elizabeth? Oke Gue mau foto dulu lah Ada tropi Terus Buku merah apa nih? Wah Sejarah dari Jesse Ville Buku ini tentang laboratorium ini Fasilitas penelitian Jesse Ville Didirikan oleh Jud Fitzgerald Seorang tokoh terkemuka di bidang penelitian ingatan Bersama dengan sekumpulan peneliti dari berbagai negara Fitzgerald bersama dengan salah satu teman penelitinya Sayoko Kitazato Membuat sebuah teori inovatif dalam hal pengendalian ingatan Dengan mempraktekan teori tersebut Fitzgerald akhirnya berhasil mengembangkan Alat bernama Another Walaupun alat tersebut tidak pernah selesai Ini akhirnya menjadi dasar dari teori Another Yang sedang dirampungkan oleh Sayoko Jadi Mama tuh kerja sama-sama Jud ya Untuk alat ini Kenapa Tasku bisa dicolong? Ya kan itu Bisa keluar gak sih? Coba Oh enggak Tau gitu tadi gue keliling dulu ya Oh ini Judnya 1980 sampai 2002 Jadi orang ini ya yang membuat tempat ini Dulu pernah ketemukah dia? Oh itu Nah dari itu kan lagi masih dalam proses pengembangan ya Kalau kita pakai sekarang tuh berbahaya Eksperimen itulah yang membuat pengembangan ini tuh sempurna Jadi orang yang ngobrol sama Mama Waktu itu pendiri dari Jesse Valley Ini si Jud Jado Yah gak muat Justru sekarang saat yang tepat loh untuk ngeteh Bundle of paper kayaknya nanti gue mau komputar dulu Di kunci Oke oke gue baca ini Kertasnya Covernya tulisannya tuh Pengembangan bentuk baru dari cairan memori Ini apa ya? Pengembangan cairan memori Cairan memori yang dikembangkan di bawah kepemimpinan Jude Fitzgerald Adalah sebuah langkah besar dalam pengembangan Project Another Akan tetapi potensi dari cairan tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan itu semakin meningkat Hal ini semakin jelas sejak 6 tahun lalu Cairan memori itu tumpah ke Danau Juliet Oh Karena pengungkapan ini tim baru pun dibentuk di bawah komando Dr. Richard Robbins Dan pengembangan mengenai versi baru dari cairan memori ini akhirnya dimulai Tujuan dari proyek baru ini adalah Untuk membuat cairan memori yang lebih aman Dan menggunakan medium yang lebih efisien untuk penyimpanan Guna meningkatkan riset di lapangan Rex Alfred Oke jadi itu ya Jadi kecelakaan tanki itu pasti penyebab utama dari pencemaran yang Greg lagi cari tau ya Kok tiba-tiba ada telpon Gina kah Yakin loh Pede banget Rex apakah itu kamu Ashley kamu ngapain disana Sofia ngajak aku keliling tapi abis itu dia menyerangku Dia menyerang Ian juga tapi Gina menemukanku Ryan sebenernya apa sih yang terjadi disini Bahaya disini Ashley maaf ya Kamu tau apa yang terjadi Iya Sepertinya dia bermaksud untuk mengambil source code dari another ini Dia gak nyoba bangun ulang another kan ya Sofia mungkin bekerja sama dengan orang lain Jadi hati-hati ya Aku malah curiga sama lo Aku akan coba cari tau apa yang lagi dia kerjakan Kita akan bertemu nanti Duh Gina lama banget sih Mudah-mudahan gak ada yang terjadi Mungkin aku coba ngintip keluar kali ya Oke Eh ini bisa telpon Oh enggak ya Oke kita coba keluar 205 Aduh gila Gansung banget parah Gak bisa ngeliat apa-apa gue Oh Itu Gina Oke 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 bentar-bentar Kok dia stuck disitu sih Kita bisa mampir lab lain gak Oh bisa Oke kita cek-cek aja dulu Sebelum nyampe ke tempatnya si Gina ya Keren banget nih Buat musik Eh ada rak Ini mirip yang ada di kote cerian Mungkin ini sebuah sungai kali ya Tapi aku gak paham sih Oh ini kantornya si Rian Ah komputernya gak buka Namanya Jesse Vale 0013 Eh bukannya Dia yang ngechat Si Aduh gue lupa lagi namanya siapa Bill ya Hah Berarti Wah Si Rian berkomplot deh Ayolah Masa lo gak nyadar sih Lo gak mau ngomong apa gitu Wah kita mesti hati-hati sama Rian Ya emang dari awal udah mencerigakan sih dia Bentar gue ke tempat lain dulu bisa gak ya Oh ada Ada fanflipnya segala Tadi udah Ini udah Oke sekarang kita kemari Jina Dih aku bilang kan suruh tunggu di dalam Gerbangnya gak bisa dibuka ya Hmm Harusnya kalo pake kartu ini sih bisa langsung dibuka Aku udah nyoba segalanya tetep aja gak bisa berfungsi Pasti ini kerjaannya si Sofia sih Coba aku Cek ya Oh Apa ini Kok tadi kayak Kayak ada suruh nge-tilt Eh Salah beloknya Eh salah muternya Kok salah sih Oh Oke Terus Oke 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 Terus Oke Satu lagi A Terus X A A A A R Sama Oke sip Makin banyak gimmicknya ya Nah Duh bisa kan Kok bisa sih Kamu ngapain Nih gara-gara gelang ini Dia bisa buka segalanya Tapi itu Mama yang bikin Oh mama kamu bikin Teknologi kayak gitu Dan kamu punya alat itu Wah syukurlah Kalo gitu kita bisa nolong Ian Dia ada dimana 103 Aku gak mau Diam nunggu Aku pengen ikut sama kamu Ashley Aku kan punya alat ini Jadi mungkin akan Berguna nanti Baiklah kalo gitu Ayo Kita pergi Berarti Berarti si Rex Jahat juga Atau gak Kalo si Rex Jahat sih Bahaya Yang ini juga ditutup Bisa kamu buka Oke Serahkan padaku Eh Itu dirusak ya Kok gak Berfungsi sih Oh iya Lampunya yang gak nyala tuh Mungkin karena itu kali ya Gak ngerespon Coba aku cek Ah tutupnya hampir kebuka Kayaknya ini rusak deh Chipnya ada hilang tuh Kalo gitu Ini emang gak bisa ya Kalo kita ganti chipnya gimana Harusnya sih bisa Mungkin Dr. Robbins punya Penggantinya Coba kita cek ke Ruangan 202 Oke 202 Nyusain loh Oh ini Oh jadi tempatnya papa ya Bener Aku bisa tebak Karena berantakan banget Dia bener-bener Gila kerja Kadang-kadang dia juga Ngabisin malem disini Berantakan Oh iya Berantakan banget ya Buset Buku dimana-mana Kardus dimana-mana Buset dah Oh disini kali Gak ada Bokopnya suka kopi ya Bokopnya suka kopi ya Oh kayaknya disini dah Nanti-nanti Gue ke Gina dulu Eh bukan Kok ada foto gitu Si Jessica yang moto Wih Wah Papa juga bisa main gitar Ternyata Mungkin aku ngajakin Ngeband kali ya Dan ini foto papa Sama temen-temennya Kayak itu semuanya Yuk Kita bagi dua Kamu cek sana Aku cek sini Ya disini gak ada Gak ada juga disini Gue malah kaget Gue malah kaget Kalau ada disitu Oh kita ke labnya Sofia Oke 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 Bentar kan ada ini Oh gak ada Oke 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 Tuh kan gue yakin deh Ini kerjaan bokapnya Si Ashley nih Bukti ada ini disini Oke kita akan tempatnya Sofia Di 202 Eh 202 Eh tempatnya Sofia Itu ke tempat musuh dong Oh si Ashley tadi ini ya Eh ini bukan Oh ya Oke Yuk kita buka Kenapa lo gak Ngebongkar ICnya sih Sofia aja Supaya dia gak bisa masuk Oke kita cek Ikut aku Oke kosong Aman Mudah-mudahan kita bisa nemuin deh Aku gak bisa gerak tadi Kamu mau cari di komputer Kamu mau cari di komputer Ya mungkin bisa menemukan sesuatu dari Sofia ini Kamu tau passwordnya Mungkin Eh serahkan padaku Lah kok bisa tau dia Kok bisa Kok bisa Oh ini Apa itu Dia kayaknya sedang berkirim email sama seseorang Aku gak bisa tau sih itu siapa Tapi ada dua email disini Mungkin dia meminta bala bantuan Emailnya emang isinya apa Dokter Robbins Langsung dengannya Untuk mengonfirmasi Apa ini Informasi tentang another dan dia sedang meminta bantuan Dari seseorang Jadi Sofia dari awal tuh udah menargetkan aku ya Dia membuat Matthew mencuri tasku sebagai imbalan informasi tentang papanya Sofia kamu jahat banget Sofia kamu jahat banget ya Aku gak akan membiarkan dia pergi Aku gak akan membiarkan dia pergi Huh Gina Udah cukup atas semua yang dia lakukan Kita mesti cari tau siapa yang membantu dia Ayo kita cek email satu lagi Kalau dibandingkan dengan versi pertamanya Alat nader yang dikembangkan di Jesse Ville ini Dengan yang dikembangkan di pulau Blood Edward itu Alat yang dikembangkan di Blood Edward itu jauh memiliki Fungsionalitas yang lebih baik berdasarkan data dari tes awalnya Tapi sayangnya alat tersebut sudah dihancurkan Akan tetapi beberapa data telah berhasil di ekstraksi sebelum kehancurannya Dan data-data itu sudah dimasukkan ke dalam prototype nader Data yang ditransfer itu menimbulkan permasalahan yang baru Data itu dikonfigurasikan dengan kode-kode yang unik Jadi butuh sistem eksternal untuk mengaksesnya Dan sepertinya dokter Robbins menambahkan layar enkripsi tambahan Selagi membuat alat tersebut Agen yang ditugaskan di pulau Blood Edward itu melaporkan Bahwa adanya pengaksesan jarak jauh untuk menghancurkan nader Sejauh ini kami belum bisa mengkonfirmasi tentang laporan tersebut Dokter Robbins tetap menutup mulutnya Akan tetapi tinggi kemungkinannya bahwa Anaknya Ashley memegang alat kendali dari mesin tersebut Barang-barang personal dari Ashley bakalan jadi target selanjutnya dalam pencarian ini Jadi ada alat nader lagi ya di lab ini Disini ada nyebut agent jangan-jangan itu soal Bill lagi Apakah papa tau ya Sofia tuh mencari another Dan papa lagi gak ngerjain proyek another lainnya kan ya Pulau Blood Edward jangan-jangan yang disebutkan sama dokter Robbins ya Mungkin agent ini yang membantu Sofia Gak mungkin dia meninggal di pulau tersebut Kamu disitu ya ternyata sama papa kamu ya Kalau dia sudah diada Kalau gitu Sofia kerja sama-sama siapa ya Ya si Rian lah Rian weh Rian JC0013 itu loh Itu kan ID Rian Oke Sip kita cari-cari dulu Ada notepad Oke Yah kita gak dapetin apapun Dalam sini Ini gak ada yang bisa loh Oh kayaknya di tong sampah deh tuh Nah 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 Ini barang siapa? Oh tas dia Udah lama gue gak ngeliat akhirnya Ini tas aku yang dicuri waktu ada di halter tersebut Gila dia malah buang tas aku ke tong sampah Aku coba cek dulu ya Ada teddy bearnya juga Parah sih lu Sofia Buang-buang barangku Ada notebook gitarnya juga lagi Oke terus ada dompet Dompetku Semuanya masih ada disini Terus ada HP Akhirnya kita bisa Ya sayang banget baterainya habis Terus apa lagi nih? Ada demo CD Oke Nah untunglah gak lecet Nah itu dia tuh Apa tuh? Gina ini apa? Oh itu chipnya Bodoh juga ya Sofia Buang chipnya kemari Kalau gue jadi dia Gue buang ke laut sih Oke berarti udah kelar Harusnya Tidak ada apa-apa lagi disini Yuk keluar Apakah akan ada halangan? Atau Ya salah Kesitu Apakah Gina akan menjadi sosok ibu selanjutnya? Gatau gue Ngasal aja Sip Yuk Kita buka Iya gue udah tau Sorry gue potong Air Snap Terus ini Terus Y Terus Tiga kali muter Terus ini 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 Lama Lama amat Eh Eh kok lama Kok error? Aneh Oke Oke Kayaknya gerakinnya Mesti dikit Gue tadi terlalu Napsu Oke oke Tenang Susah amat sih yang ini Darta Oh sama huruf Ternyata Oke oke Gue Gue yang gak ngeliat Gue yang gak ngeliat Oke 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 Nah bodohnya gue Tentu aja gak gagal Aku cuman denger cerita Tentang mama kamu Tapi aku denger Dia bener-bener Jenius banget ya orangnya Kau bisa kasih tau Aku tentang mama Ya dia salah satu Pendiri dari Tempat ini Dia adalah seorang Legenda Yang dipilih langsung Sama Jude itu Tapi aku gak pernah Ada kesempatan Untuk bertemu dengannya Oh gitu Mana? Eh bisa maampir Tempat siapa nih? 201 Rapi banget Sorry ya Kita mampir dulu Bentar kok Cuma ngecek-ngecek aja Yang penting Oh lagi dibetulin Apa ini hasil Dari investigasi Danau tersebut Coba foto Gak keliatan Gak keliatan apa-apa sih Yaudah Kenapa ada Alat pancing disini? Siapapun yang disini Pasti temannya papa deh Temen mancingnya Papai Siapa ya? Si Dee Yang memuat Soal laporan Kualitas air Siapa ini sebenernya? Bukannya Yang kayak gini Cuman si Rex ya Dia kan mancing Sama Rex Sama si Bob Kan gak mungkin Bob disini Siapa ya? Apakah ada orang lain? Atau Ian? Ayo kita ke B1 Tunggu Wihdi Wah Sofia Wah Langsung masuk aja Cepet masuk ke lift Kalian gak akan Bisa pergi dari sini Waduh Tutup pintunya Kena kah? Kamu gak apa-apa? Cuman lecet aja Eh Kepencet Sorry ya Dia bakalan Menghampiri kita sih Dia juga punya senjata lagi Gimana nih? Oh Aku udah pencet Tombol emergency Harusnya sih itu Ngeberhentiin lift ya Lift naiknya cuman ada disini Lihat gimana ya Dia bakalan stuck di bawah sana Wah Bagus lah Tempatnya Ian 103 tuh Kalau gitu yang bertiga disitu Siapa ya? Hmm Kok dia juga suka mancing Ini ada launch Oke Kita cepet aja ya Nah pokoknya dia ngecek-gecek lah Eh Ada Itu juga Dia punya banyak rasa lagi disini Oke Belaga sok-sok peduli lingkungan lo Padahal lo sendiri yang mencemari Wah Banyak banget permen Oke Udah itu doang Oke sip Kita ke tempat selanjutnya Nih Untuk 03 Ini gak bisa nih Oke baiklah Ruang seminar ternyata Yuk Waduh Waduh Terbuklah etak Ian Bangun lah Halo apa-apa Aku lagi ada di telefon Aku lagi ada di telefon Waktu pintunya aku buka Ternyata itu Sofia Dia ngebius aku pake cairan apa gitu Dan kita Akhirnya berhasil menemukan kamu Jangan Jangan Jina Kamu dan Dr. Robbins Bener ya Tentang kebocoran itu Kok masih gak percaya Kalau itu adalah Sofia Dan dia juga berusaha untuk menyerang Ashley lagi Robbins apa datang kemari Oh aku gak liat Ini gila Ini terang banget yang ngomong-ngomong ya Aneh juga ya Padahal dia yang bilang Supaya aku bisa ketemu sama kamu disini Mungkin dia Mampir ke Security kali ya Untuk ngecek beberapa hal Mudah-mudahan dia gak ketemu sama Sofia Sofia punya senjata Dan dia menembaki kami Jina Kamu gak apa-apa Jina Aku sih baik-baik aja Tapi aku Lebih khawatir sama Dr. Robbins Aku akan mencari papaku Aku akan ke Ruangan security Aku akan menemani kamu Jina kamu istirahat aja ya disini Oke baiklah Kamu jaga Ashley ya Lu punya Oh Kantor securitynya ada di lantai ini Lu punya senjata gak Ian Oke Bentar Cek-cek dulu Pinky Rabbits Oh dari itu ya Manik-manik Eh bukan Iya manik-manik ya Pokoknya ada laporan-laporan gitu lah Tentang Hacking-hacking gitu Banyak banget Remahan disitu Bener-bener ya Si Ian Dokumen lagi Laporan tentang Oh masih sama ya Ada hacking-hacking Eh kepencet lagi Ada musik play ya Oh Pemuter musik ini kan Storage-nya gede banget ya Pasti banyak menyimpan lagu deh Kayaknya aku harus minta satu deh ini Siap Kamu gak ada Senjata nih Oke Ian Yuk gas Yuk sini Silahkan lah Kau mimpin Eh nyangkut Aneh juga ya Kok gak kebuka ya Sama kok kayak yang di bawah Ini semua olahnya si Sofia Kalau gitu tunggu ya Mau ngapain dia Kayaknya harus Kok bisa beresin Eh Ian Eh Ian Apa tuh Apa kamu tau penyebab dari Pencemaran air disini Kenapa kamu nanyain hal itu Kenapa kamu nanyain hal itu Karena aku tau penyebabnya Kamu ada ngobrol sama si Greg Davis kan ya Ian Tolong kasih tau aku Kenapa kamu menghubungi dia Pencemaran itu ulah dari Jesse Valley kan Wah Apakah mukanya berubah Kau benar-benar anaknya Papa kamu ya Gak tahan sama misteri Oh Greg juga Informan buat aku sendiri Kayak aku buat dia Maksudnya apa Ya kami saling Tolong-menolong Saling bantu-bantuan gitu Kami berdua punya alasannya Masing-masing lah Ternyata Wah yang gak disangka-sangka Ternyata spesial agentnya dia Kenapa orang seperti kamu tuh Menyusup ke Mari Aku sedang melakukan penyelidikan Tentang penelitian disini Hmm Urusan sama sini Iya Mereka berpikir ada sangkut pautnya Bahwa penelitian Jesse Valley yang berhubungan dengan memori manusia ini Menarik perhatian sekitar Dan pertanyaan besarnya Apakah riset ini dapat menjadi senjata Tapi masih belum ada bukti yang konkret sih sebenarnya Oh ini semua karena another Gerbang ini udah kebuka Ayo kita cek Wah gila Ternyata dia spesial agent Berarti kita aman ya Mampir dulu pak Nah tadi udah kemarin masih Belum lah ya Baru dibuka kan Oke Kok gue jadi punya pikiran ya Kalau misalkan Kita ngumpulin 100% Mana sih tadi layar Kalau kita ngumpulin 100% Origaminya Kita bakalan dapet ending spesial gitu Tentang Bokapnya ngasih tau Kalau dia sebenarnya Yang Naro itu semua Gak tau sih Cuman kepikiran aja Oke Kita kejar lagi Oh Dimanakah dia Oke seperti biasa Kita cek cek dulu Sama ini sih Dih kok bisa begitu Aduh si Rex jahat gak sih sebenarnya Soalnya si Ryan kan ini Ngehubungin Rex secara langsung kan 24 Agustus Liburan musim panas Sampai kelar Liburan musim panas Malah ngurusin kayak gini Yan Oke kita ngobrol dulu Ini dia Gimana kah Ih Masih ada ruangan lagi Hah Gak ada Papa ini aku Gak ada siapa siapa Apaan ini Kok bisa begini Seseorang udah bikin sistemnya Jadi error Sistem ini seharusnya aman Siapa yang bisa melakukan ini semua Papaku dimana Yan Aku coba aktifin sistemnya lagi ya Pakai CCTV untuk cari dia Oke Nah kita udah Menghindari Skenario terburuk Kalau paling gak Apa ini Oh Wah dia di bawah ya Di B2 malah Error lagi Pasti ini kerjaannya hacker Tapi siapa Dan dari mana Mereka memiliki kontrol penuh Kalau aku tinggalin tempat ini Yan Semangat Aku bakalan nyari papa ya Wah Gak bisa Ashley Kalau kamu sendiri Yang terlalu berbahaya Kalau kita bisa Menghentikan Sofia Aku ada rencana Untuk menyelamatkan papamu Tolong bantu ya Jadi apa Prok-prok-prok Kamu coba liatin Monitor yang ada di sebelah kanan ya Jangan bilang Lu mau kunciin gue Disini Oh enggak Apa yang harus kulakukan Yan Iya Tolong konfirmasi Lokasinya Sofia Dimana Terus abis itu kunci Ruangannya Aduh Cara kuncinya Gimana Tinggal klik aja Oh Kamu bisa lihat Apa yang terjadi Disini Dan juga mengontrol Kunci Pintunya Dari sini Tapi sepertinya Sistemnya Belum Benar-benar Pulih Oh Lah Berubah-rubah Waduh Jangan-jangan Aku akan Coba Blok Sementara itu Kamu Cari Dan Kunci Pintunya Sofia Oke Siap Ah Ini Terus Aduh Mampus Gue gak inget Lagi Ini sih Emang Ruang kerjanya Dia ya Itu Ruang berapa Ya Tadi ya Oh Disini Sofia Sofia Kayaknya 203 Coba ya Oh Oh Bentar 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 Oh Gak usah Ngecek Disitu Iya Ada layout Ini Nah Nah Sudah Kekunci Ada layout Mejanya Mirip Ternyata Sofia Aku Berhasil Mengunci Sofia Dalam Ruangannya Mantap Ashley Satu Masalah Udah Kelar Bisakah Kamu Menemukan Papa Sekarang Hasil Hakase Wachika Sankai No Ikitai Memori Chozo Ko Tempat Kita Tadi Ya Papa Tunggu Aku Sedang Menuju Ke situ Eh Sendirian Asli Semangat Aku Akan Mengawasi Dari Sini Oke Siap Berangkat Kita Lah Mana Pintunya Oh Ini 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 Lift Naik Oh Naik Turun Itu Satu Arah Satu Pintu Ini Bisa Dibuka Enggak Penasaran Enggak Bisa Tapi Tapi Tadi Si Gina Udah Ngeaktifin Itu Ngeaktifin Apa Emergency button Nah ini Ruangannya Papah 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 Berhasil Kak Kita Itu dia papa Akhirnya Gue kalo tutup semua jadi aneh Papa Oh di Borgo Kenapa kamu disini Kamu gak terluka kan ya Aku baik-baik aja kok Kalo papa Ya baik-baik aja Tapi Sofia menyerangku Dan aku di Borgo sekarang Oh kok bisa Akan aku buka ya Oke Loh lebih banyak Sip Apa nih Oh kebalik Bedon Terus Oke Waktunya makin cepet Oke Gimiknya Jaro Ternyata kepake Akhirnya terbuka Makasih ya Ashley Tapi caranya gimana tuh Itu semua karena alat ini Pak Aku gak nyangka Kalo Ras bisa ngelakuin ini semua Ternyata emang Ras tuh Punya banyak fitur ya Tapi kenapa Sayoko Memrogram itu semua ya Papa Apa aku inget sesuatu Aku pernah kemari sama mama 13 tahun yang lalu Mama disini Beradu mulut sama Jad Aku yakin banget sih Waktu itu mama lagi ngomongin Soal another Kamu ngomong apa sih Jadi bener ya Waktu itu Jad manggil Sayoko Kemari Cairan memori adalah Media penyimpanan Dari Another itu Mungkin Jad ingin Membangkitkan Project Another Jadi dia Manggil Sayoko Untuk Ngebantuin Syukurlah Kalo papa gak apa-apa Aku dapet informasi Kalo papa tuh Nyariin aku Jadi aku datang langsung deh Ke lab ini Untuk nemuin papa Tapi Sofia berhasil Menangkapku Terus aku kabur Dan akhirnya Bertemu dengan Jina Aku udah melalui Banyak hal Jadi aku kayaknya Agak capek deh Kalo boleh jujur Kalo bilang Ada seseorang yang bilang Kalo aku Nyariin kamu Siapa? Rian Rian Emang aneh sih Waktu aku ngomong Sama Jina Juga Dia bilang Dia gak tau Soal Rian Kamu ketemu Langsung Sama orang ya Iya Ketemu Tadi Dan sepertinya Rian ini Yang ngebantuin Sofia Kamu inget Kamu inget Bill yang ada Di Blood Edward Island Bill kan Mengirimkan Source Code Dari Anadar ini Ke seseorang Sebelum dia meninggal Dan data itu dikirimkan Kemari Kok lo Bingung sih Kan Begitu aku Menyadarinya Akhirnya aku Putuskan Untuk Ngambil kerjaan Disini Dan aku Sedang berusaha Untuk mencari tau Sebenernya Bill ini kerja Untuk siapa Terus Bapak ketemu Dia kerja Sama siapa Iya Ada petunjuk Kalau Bill tuh Ngomong sama orang Bernama Rian Ah serius Kayaknya ini Rian yang beda deh Pak Dia seperti orang yang baik Dan dia juga tau Soal Mama Rian tau soal Sayoko Apa yang dia kejar Sebenernya Kalau Nader itu masih ada Di suatu tempat Disini Pak Ada apa Pak Ada sesuatu yang Aku mau Unjukkan ke kamu Apa tuh Ada di tempatku Ayo Oke Waduh Oke oke Sip Sip Gas 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 Balik lagi Kita Eh Bener sih Ini dong Di sebelah Labnya Sophia kan 202 Kalau gak salah Mau ngecek Oke Oke Si Rian Masih bebas Nih dia Oke Ada apa nih Harusnya ada di sekitar sini Sih Kok ini tiba-tiba Ada yang jatoh Ah Nanti dia ketemu Itu apa Pak Rencana untuk Prototype dari Another Aku menemukannya Versi awal dari Another Dibikin disini Betul sekali Mama kamu lagi Ngerjain waktu Aku join disini Dia ada di Project yang Sangat rahasia Dengan Jude Mereka bikin Versi prototipnya Dari Another Ini Tapi waktu itu Ada masalah serius Jadi Alat ini disimpan dah 15 tahun yang lalu Oh Ternyata begitu ya Pak Itulah pertama kali ya Dia gagal Sebagai peneliti Dan setelah itu Dia melakukan perubahan Pada Formulasi Teori Di Another Ini Dan akhirnya kalian berdua Mengerjakannya ya Betul sekali Apa kamu ingat Ada ngeliat Alat ini gak 13 tahun lalu Ashley Ashley kamu tunggu disini ya Mama Mama Iya pak Aku ada liat Alat ini Wah ternyata bener ya Sayoko datang kemari 13 tahun yang lalu Karena Jude Memanggilnya kemari Jadi prototipe itu Ada disini ya Meskipun seharusnya Itu gak boleh ada ya Tapi sebenarnya Kenapa Jude Manggil Sayoko kemari ya Dimana ya Alat prototipe itu Disimpan Aku gak ngerti Sayoko Udah Sofia nih Wah Wah Waduh Bonesa Spiritual Oh Tentu saja Sofia. Tentu saja kita bisa menghilangkan data. Sofia. Tentu saja kamu. Baiklah. Tentu saja. Tentu saja. Tentu saja. Tentu saja. Sekarang tinggal copy data ini. Dan menghapusnya dari PC. Habis itu kelar data yang Sofia cari ada di disk ini. Syukurlah kita bisa menjaga data tersebut. Ini tuh source code bagi another itu. Jadi ini data yang dikirim sama Bill ya. Aku akan menyimpan disini. Aku akan membongkar segalanya yang terjadi disini. Ayo kita ketemu Ian dan Gina. Mereka dimana? Mereka harusnya nunggu di security office sih. Oke berarti kita ke lantai tiga ya. Ini gak diambil nih. Another blue plane nya. Pah gak mau ngomongin soal ini Pah. Waduh. Apa nih? Oh. Oh ternyata hijau-hijau tuh. Si Rian ngawasin ya. Lah. Tuh kan bener. Sebenernya dia apa sih? AI. Robin sama Ashley lagi menuju ke pintu keluar. Dia mengopi datanya ke disk dan membawanya di kantongnya. Siapa sih Rian sebenernya? Hologram dia. Antara kalo gak hologram ya AI sih kayaknya. Harusnya di ujung kan. Ruangan seminar masih belum dibuka tuh. Ruangan seminar masih belum dibuka tuh. Banyak banget nih loadingnya kayaknya yang mesti gua potong. Aku kembali. Ah. Iya. Ian nolongin aku kok. Dia ngasih tau aku. Kalo kamu tuh nyelamatin papa kamu ya. Ah. Ah. Mantap Ashley. Gina. Ian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Matiin sistem kah? Sofia dimana? Harusnya di 203. Tidak. Dia gak disana? Kok bisa? Dia menghilang. Oh iya betul dia gak ada. Kok bisa? Terus gimana papa? Tenang tenang. Ini akan baik-baik saja kalo kita bekerja sama. Betul sekali. Yuk kita semua bisa melakukan ya. Jadi apa strategimu? Kamu dan Gina tetep bersembunyi disini ya. Kami berdua akan keluar mengamankan Sofia. Kami akan naik ke atas dan meminta bantuan. Tidak. Jina dan aku akan menunggu disini ya. Mohon bantuan ya Ian. Kamu udah siap Ashley? speed. Iyaия. Tadi kata saya bukan untuk tak ada ini. Karena kan kamu juga bakalan nyasar tanpa aku. Hmm.. Aku agak kaget sih bilang itu sendiri. Ya semua hal ini emang aneh sih. Papa sama aku mungkin bisa kerjasama dengan baik Ayo pergi Sampai jumpa Gina Ian Berarti kita naik ya Eh mana sih Kita naik Oh jangan bergerak Tau-tau udah sampe sini Ternyata kalian lebih bikin masalah ya Seharusnya sih aku tinggal tembak kalian berdua aja Tapi aku dikasih tau untuk membawa kalian Tentu hidup-hidup Siapa? Kamu bekerja untuk siapa? Itu pertanyaan ya udah jelas lah Gimana kalau kalian akan mengetahuinya sendiri? Jangan mendekat ya Sekali nyoba kita lihat aja nanti Sekarang serahkan padaku Apa? Gak usah bercanda ya Aku tau apa yang kau punya Serahkan source code-nya Gimana bisa? Kami kan bisa melihat segalanya Dan sejujurnya kamu udah Membantuku Melewati banyak masalah Ashley Yang ada di kantong papa kamu Kasih ke aku Lakuin aja apa yang dia bilang Apakah kamu sudah ada di kantong apa yang ada di kantong Apakah kamu sudah ada di kantong apakah ini benar-benar sangat berharga ya sepertinya kamu bukan salah satu anak pintar itu ya ada orang-orang yang rela membayar berapapun demi disk itu kamu cuma melakukannya demi uang aja kamu dapet kerjaan disini dan membohongi semuanya dan bahkan juga tunangan sama papanya Elizabeth banyaknya uang yang kita lagi bicarain ya aku bakal ngelakuin semuanya lah untuk itu Elizabeth udah tau siapa kamu sebenarnya oh anak egois itu udah cukup semua ini serahkan disknya sini berani sekali dia waduh apa apaan ini Ashley lari Ashley lari Aduh Aduh Ian kemana Ian semangat gue pikir Ian bakalan keluar dari situ tapi kayaknya gak mungkin Aduh Aduh ninggalin papanya disitu lagi Sian gak ngeliat apa Ian Aduh ayo cepet lah aku udah sampe oh no mati lampu kok bisa apa lagi sekarang Ashure waduh suara itu oh B1 B0,5 aku udah menunggumu Aduh 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 kan Aduh Aduh Terima kasih telah menonton Rex Wah Rex Waduh Sofia Kenapa kamu lakukan ini Terima kasih ya Richard Kamu sudah menjaga datanya Yan aku tinggalin Sofia ya ke kamu Siap siap Rex Rex seseorang membantu Sofia Apa? Seseorang bernama Rian Dialah yang meminta Ashley untuk datang kemari Rian kamu bilang? Sofia bilang dia sedang mengejar Ashley Dan dia akan menggunakan prototipe penader itu Dia akan mendapatkan seluruh data itu Gak mungkin deh Yah kancing gue copot Kayak aku tau deh Apa yang Dicari sama Sofia Rex Kamu tau apa yang terjadi? Kalau emang tau Kamu tolong kasih tau aku dah Kenapa Sayoko 13 tahun lalu Bawa Ashley kemari? Kenapa dia bertebur dengan Judd disini? Richard Richard Sebenarnya semuanya itu ada di Leontine yang dipakai sama Ashley Jadi sebenernya dia udah tau ya dari awal Oh dia ketemu alatnya Oh sayoko Kamu udah inget kan ya Waktu hari itu sama mama kamu Rian Aku sudah menunggumu Ashley Untuk kamu dan Dasnya Kamu gak bisa menipuku lagi Kamu bekerja untuk Sofia kan ya Dan juga kamu bekerja sama dengan Bill Bekerja sama mereka? Enggak kok Kamu salah Aku membutuhkan mereka Hanya untuk memenuhi tujuanku doang Mereka cuma alat doang Yang dengan mudah dimanipulasi Waduh itu sih cara yang buruk ya Untuk memperlakukan orang ya Sebenernya tuh tujuan kamu apa sih? Apa yang kamu ingin capai Dengan membanggilku kemari? Jangan cuma berdiri aja Jawab Tenang tenang Dengerin aku dulu Kalau emosi kayak gitu Bakalan bikin otak kamu tuh Keadaannya stres atau gak? Dan perasaan kamu Tidak diperlukan untuk menggunakan alat ini Semua yang kamu bilang aku gak ngerti Itu gak akan berhasil Ashley Ashley Lihatlah ke dalam mataku Apa? Lah kok Izinkan aku untuk memperkenalkan Lah dimotis dia Kamu ke Sayoko Waduh sebenernya siapa sih itu Rian? Dia menurut gue sih mungkin AI Atau hologram kali Soalnya kedatangan dia selalu tiba-tiba Terus dia bisa masuk ke tempat yang terkunci Gue gak tau sih sebenernya Apakah dia program yang dibikin sama si Nader itu? Apakah dia Nader being dari Nader? Gue gak tau sih siapa dia Tadinya gue pikir dia tuh roh gentayangan gitu Taunya Kayaknya bukan Soalnya dia bisa ngechat sama Bill Bisa ngobrol sama si Sofia Bisa ngobrol sama Ashley Tapi pastinya next chapter harusnya kita bisa tau Siapa Rian sebenernya Terus dia juga sedang berusaha untuk Mempertemukan Ashley dengan mamahnya Yang gue gak tau gimana caranya Apakah karena Leontin yang dipake sama Ashley itu akan Menjelaskan segalanya gitu Ya gue gak tau sih ini ceritanya mau dibawa kemana Dan seharusnya sih dikit lagi kelar sih Karena udah mau Sampai ke acara penutup sih harusnya sih Karena Rex udah tau sebenernya Sofia tuh kayak gimana Terus papahnya udah selamat Terus data-datanya juga Aman harusnya meskipun Masih disimpen sama si Ashley ya Gue gak tau apakah si Rian berhasil ngambil atau enggak Ya kita ketemu aja di chapter selanjutnya Thank you banget yang udah nonton Bye-bye Sub indo by broth3rmax